Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rucy Ardi Yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas Tiga pembahasan dengan narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat faki dalam kelemuannya Namun sebelum saya bacakan nih Pertanyaan demi pertanyaan ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Dan teman-teman semuanya Dalam melindungan Allah SWT Dalam segala kegiatan, aktivitas Dimudahkan langkahnya, dimudahkan segala urusannya Namun tetap ingat ya teman-teman Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang wajib Terutama sholat Ya di segmen yang pertama ini Nanti kita akan membahas tentang Membaca Quran teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan persen-persen kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Pabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, saya ikut halakoh belajar Quran online Yang jamnya itu tidak ditentukan Terkadang ketika jam pulang kerja Dan saya tidak sempat bersih-bersih Kebetulan saya kerja di kebun Dan pakaian sering kotor Namun saya tetap ikut baca Quran Apakah dalam keadaan seperti ini Boleh Ustadz untuk tetap membaca Al-Quran Mohon pencerahan Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu Ala Rasulillahi wa ba'am Ma'asyurul muslimin wa muslimat rahimahni wa rahmahkumullah Membaca Al-Quran dan mempelajarinya Ini diantara amalan yang mulia di sisi Allah SWT Nabi kita s.a.w. bersabda Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamahu Sebaik-baik kalian ialah imam pelajari Al-Quran Dan mengajarkannya kepada orang lain Maka kita harus selalu bersemangat untuk belajar Al-Quran Mengkajinya, mempelajarinya, membacanya, menghapalnya Karena ini merupakan ya amalan terbaik di sisi Allah SWT Nah bagaimana dengan syarat membaca Al-Quran atau mempelajarinya Apakah kita harus bersuci? Tentunya ya bersuci salah satu hal yang sangat dianjurkan kita Untuk lakukan ketika kita tidak mempelajari Al-Quran Atau membacanya Tapi apakah kalau seandainya ada kotoran di pakaian kita Karena kita harus bekerja Apakah kita boleh membaca Al-Quran? Silahkan kita membaca Al-Quran Karena yang dianjurkan ialah kita bersuci dalam arti kata Kita berduk terlebih dahulu Jadi ya kalau seandainya tadi si penanya mengatakan Dia sering pulang dari sawah atau bekerja Posisinya kotor, kondisinya kotor Kemudian disuruh untuk membaca Al-Quran karena dia belajar Maka langkah baiknya ya terlebih dahulu Kalau memang bisa dia bersihkan terlebih dahulu dirinya Mandi, pakai pakaian yang baik untuk menghormati kalam Allah Tapi ini bukanlah wajib Tapi kalau tak memungkinkan dia untuk itu Maka langkah baiknya dia terlebih dahulu beruduk Ketika anda membaca Al-Quran ataupun ingin mempelajarinya Jadi ini yang seharusnya dan sebaiknya dia lakukan Tapi kalau kondisinya memang tak bisa sama sekali Karena mungkin ketika pulang dari sawah atau tempat bekerja Tiba geliran dia untuk membaca Al-Quran Ataupun dia harus segera hadir pada pelajaran online tersebut Ya sudah silahkan dia datang Silahkan dia hadir Tanpa mandi terlebih dahulu ya Atau tanpa berduk terlebih dahulu Gak ada masalah, tidak berdosa Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Yang lebih utama Agar banyak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan demi menghormati kalam Allah Memuliakan Al-Quran Maka adalah kita mandi terlebih dahulu Kita beruduk Membersihkan pakaian kita Ini yang seharusnya kita Dan sebaiknya kita lakukan Insya Allah Allah memberi keberkahan kepada kita Dari apa yang kita pelajari Daripada firmannya Karena memiliki banyak askel keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tadi buat yang bertanya tadi Sudah sangat baik ya Walaupun dalam keadaan sibuk kerja dan segala macam Tapi masih ikut Atau masih menyempatkan waktu untuk ikut belajar Quran Walaupun secara online Nah Dalam keadaan memang Jika memang keadaan kotor dan lain sebagainya Itu sebenarnya tidak mengapa ya Teman-teman Yang penting adalah Syarat membaca Al-Quran itu Kita tuh dalam keadaan suci Nah kalau kita belum suci Ya kita beruduk gitu ya Bersuci gitu ya Kemudian Lebih diutamakan memang sebenarnya dalam kondisi bersih Ya Kalau kita memang sempat bersih-bersih dulu Ya tafadol Kita bersih-bersih terlebih dahulu Kemudian kita Baca Al-Quran Tapi kalau memang tidak sempat Dan kita memang karena kondisinya online Dan itu giliran kita untuk membaca Yang penting kita sudah sempat untuk beruduk Dalam-dalam keadaan suci Ya semoga tercerahkan Sahabat kurang musim Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz bagaimanakah resepsi pernikahan yang islami Mohon pencerahannya Ustaz Terima kasih telah menonton!